assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama mimin awi oh ya mulai chapter ini seperti mis dan dokter cuma rilis sekali seminggu tak ingin dimasukkan ke dalam penjara di lubang tak berdasar Oyang Su mengemis dan meminta maaf kepada Ciang An-an dia bahkan meminta Ciang Pia-pia untuk membujuk Ciang An-an agar memaafkan Oyang Su Ciang Pia-pia pun memohon maaf dan ingin pulang ke rumah karena orangtuanya tidak mengenali dia lagi Ciang Pia-pia ditolak untuk kembali ke keluarga Ciang An menepis tangan Ciang An-an dan berkata tentang jati diri Ciang Pia-pia yang teroboh membenci dirinya sendiri dan akhirnya menjadi mainan dari berubah pria karena itulah jalan yang dia pilih dan jika dia ingin mengubah nasibnya dia harus mengumumkan perbuatan baik dan Ciang An berharap dia bisa melakukannya sendiri hal ini membuat Ciang Pia-pia pemarah dan menyalahkan Ciang An-an semua ini disebabkan oleh Ciang An-an tentu saja Ciang An-an tak terima dong saat Ciang Pia-pia membuat keributan Ciang An-an lah yang disalahkan untuknya bahkan dia yang menangguk pukulan serta omelan dari kedua orang tua Ciang An-an belum lagi kecaman dari semua orang atas tindakan yang dilakukan oleh Ciang Pia-pia yang lain itu Ciang Pia-pia sengaja memprokursi Oyang Su penguasa iblis agar mencintai dirinya tapi dia malah berbalik arah dan bergantung kepada Sio Juwe setelah itu Ciang Pia-pia malah kabur terlepas dari kenyataan bahwa kemarahan Oyang Su akan merugikan seluruh keluarga Ciang An-an bukan karena bantuan orang penting untuk menaklukkan Oyang Su sudah pasti dibatihkan kalau tidak akan ada keluarga Ciang hari ini dan berani-beraninya Ciang Pia-pia menyebut kedua orang tua mereka Ciang Pia-pia menuai apa yang telah dia tabur? dia sangat tidak sihat dan kurang ajar jadi dia tidak pantas untuk menjadi keluarga Ciang dari Ciang An-an di lain tempat tiba-tiba Sio Chiyo muncul dia memanggil dan memanggil seorang wanita dengan sebutan An-an dan mengajaknya untuk menikah tentu saja dia dihajar oleh suami dari wanita tersebut rupa-rupanya Ciang eh Ciang Sio Juwe ini telah berke mencari selalu berkeliling mencari Ciang An-an di gerbang sekte abadi karena kesal Muihan pun ingin menyingkirikannya namun dicegah oleh Ciang An-an ngapain ngurusin orang gila? ya biarkan saja loh Ciang An-an lantas mengajak Little Little Muihan ke suatu tempat dia berkata ingin melakukan pelatihan tertutup padahal Ciang An-an ingin kembali ke dunia ke dunia, sorry, ke sistem utama Sio Be memarahi An-an karena tidak baik menipu Lengsu kecil ya bagaimanapun An-an melakukannya karena dia adalah pengisi ulang bagi stamina kalau tidak dia tidak akan berbohong kepada Muihan An-an pun memilih dunia berikutnya dan dunia berikutnya ini berlatar belakang apokaliptic walk atau dunia setelah kiamat jadi ceritanya ini musuhnya sekarang adalah seorang zombie selamat menyaksikan ya yang kemudian di atas selamat menikmati 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 selamat menikmati